Intro Ya, jadi di video kita kali ini ya Gue pengen bawa kalian buat nostalgia coy Game-game jadul yang dulu gue pernah mainin Dan dulu gue yakin kalian pasti pernah mainin juga ya Kalau misalkan kalian udah follow gue udah lama Pastinya dulu kalian pernah mainin juga Ya, jadi gue penasaran aja gitu Gue pengen liat game-game itu tuh udah kayak gimana ya Apakah udah dead game atau masih di update sampe sekarang Gue gak tau Beberapa gue tau masih di update sih Kayak Shindo, bukan Shindo sekarang apa ya? Shinobi Live Dulu kan Shindo kan Sekarang berubah jadi Shinobi Shinobi Live masih gitu kan Cuman Shinobi Live yang kedua ini Kayaknya sih gue gak akan main sih Di video kita kali ini ya Karena Ada yang pendahulunya lagi coy Yang lebih dulu dari Shindo Live ya Waktu itu gue pernah main juga Kalau kalian tau namanya Shinnobi Origin Nah, itu yang pertama coy Kita mulai dari Salah satu game yang dulu gue Niat parah banget guys Dulu gue niat banget ya Bayangin dulu Ya, gue main Animal Fighting Simulator Ini game terniat yang dulu pernah gue main Kalian bisa liat Gue sampe beli game pas banyak banget nih Game pas ini, game pas ini, game pas ini Ini, 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 ini Gila bayangkan Bayangkan berapa banyak Robux yang udah gue keluarkan Buat di game ini Belum lagi di in-game nya Juga gue beli-beli Kayaknya beli-beli apa sih Champion dan segala macem Itu ada juga Jadi gue penasaran Ini game sekarang Udah sisa seribu player Oh my god Padahal dulu Kalau kalian mau tau guys Ini tuh Salah satu game Paling rame Di Roblox dulu Paling rame Kalian bisa liat visitnya Sampai 1,3 bilion pak Ini miliar ya 1,3 miliar orang yang udah Pernah main game ini Gila gak sih Dan udah di favorit Lebih dari hampir 3 juta orang Bro Ini Ini dulu Game paling GG Di Roblox saat itu cuy Game-game Game anime ya Game anime paling GG Saat ini tuh Bloksut memang Tapi Dulu Game anime paling GG Itu ini Anime Fighting Simulator Jadi buat kalian yang baru Ini sepuhnya nih Sepuh nih Si Blockzone ya Oke Kita gak langsung aja Kita akan coba Ngecek aja game-nya temen-temen Kita liat di dalamnya Kayak gimana Sama atau berubah-ubah Kita gak tau Kita liat aja oke Alright Iya Jadi ini dia game-nya Anime Fighting Simulator Inilah atas update-nya Gue gak tau Ini kapan ya Karena setau gue Ini game udah Gak di-update lagi Alias udah dead game Karena emang udah ditinggalin Sama developernya Dimana developer sekarang lagi Ngebuat Anime Legend Yang sampe sekarang Gak tau kabar kayak gimana Terakhir Oktober Tahun kemarin Itu dari Twitternya Gue liat Katanya sih mau rilis Beberapa bulan ke depan Yang artinya Tahun ini sebenernya Cuman ya kita gak tau Wah kita Gue kangen banget Sama game ini sih Kalian bisa liat Gila Udah kece gak sih Karakter gue guys Udah kece gak sih Beuh Cuman ya Ya grafiknya Ya biasa aja sih guys Karena ya emang ini game Udah lama banget ya Ini game udah lama banget sih Gue aja sampe lupa cara terbang gitu kan Terbang mencet apa ya Karena di game ini bisa terbang cuy Gue lupa terbang mencet apa anjir Udah saking lamanya gitu ya Ya ini tuh game simulator temen-temen ya Jadi fighting Fighting simulator ya Sesuai namanya simulator gitu kan Ini game simulator Dimana ya kalian Ini tuh kayak cikal bakal simulator gitu loh cuy Kayak cikal bakal semua game simulator gitu loh Dimana kalo misalkan Kalian pake ini ya Pukul-pukul Naik physical strength Kayak gitu temen-temen ya Lalu kalo pake pedang Naik sword skill Kalo misalkan kalian push up Naik durability gitu cuy Terus yang ini Naikin chakra Cuman diem doang Gini doang Beuh ini Ini Aduh gue kangen parah banget sih Disini banyak banget tuh Ada aura-auranya ya Power-powernya cuy Kalian liat tuh Banyak banget Ajir Ajir Ini kayak penggabungan semua anime Jadi satu disini ada Ada dragon world Ada mask demon mode Gitu kan Ada Di bagian chakra paling banyak Setau gue Eh chakra sama strength kalo gak salah Ada suriken-suriken kayak begini cuy Terus setau gue bisa Bisa kayak berubah gitu deh Dimana ya Dimana ya berubah-berubah ya Oh di special Di special Nah ini nih Kita bisa berubah-berubah Bisa jadi kagune Bisa punya devil fruit Ada quirksnya juga Ada armaments Ada sword styles Bayangin guys Ya jadi ini dulu dulu Game anime paling terkenal Zaman dulu itu Zaman jadul banget Masih banyak yang belum gue unlock Pedangnya Escanor aja Sampai sekarang belum gue unlock Imagine God's X gitu kan Terakhir Dimension Sword Iya kayaknya nih Kayaknya emang udah gak ada update lagi sih Seinget gue terakhir Justru memang Dimension Sword juga Jadi udah lama banget ya Iya udah lumayan banyak juga loh Champion-championnya Nah ini nih Dimana gue keluar duit Banyak banget disini pak Jadi Beli inventory slot gitu kan Terus tuh Kayak ginian tuh Terus beli Beli ini juga nih Mana gacanya dimana ya Ini gacanya Eh bukan pak Itu boss battle Gacanya dimana Di atas kalau gak salah ya Jadi ada kayak tempat gacanya gitu cuy Champion-champion ini Nah ini nih Gue keluar banyak duit disini cowok Champion beli kayak gini nih ya Champion Let's go kita liat apa-apa Tuh ya langka-langka banget Dapatnya Sakura Imagine Masih aja gak beruntung Gue di game ini pak ya Kalian bisa liat ini langka-langka banget 0,03 gitu kan 0,1 0,2 0,19 Buset dah Punya gue paling langka apa ya Kita liat Punya gue yang paling langka itu Madara setelah gue deh Iya sih Madara langka ya Madara langka gak Madara Oh madara bahkan gak ada disini What Oh ini fighting passnya tuh Imagine fighting Fighting passnya Oh my god Kangen banget gue Farming-farming ginian Gitu kan dapet Oh Gue lupa Madara tuh dapet dari sini pak nih Dapet dari Dapet dari starpass-starpass kayak gini Wah gila ini game Kangenin banget sih Kalau misalkan kalian pernah main dulu cuy Kalian komen di bawah dah Terakhir power kalian berapa Karena power gue terakhir 60 QN Dan udah gue nyerah habis itu cuy Karena ini game Grindy parah banget pak Grindy se-grindy-grindy nya ya Parah ini Cuman Kekuatan-kekuatannya GG sih Kalian bisa liat tuh ya Masih GG lah Gue masih Masih agak apal lah Ini mesti di combo-combo gitu cuy Itu liat Bo Cruzen Bo Apa lagi F Masih lumayan lah ya Gue masih ada-ada apal lah C F Banyak banget pak Ini kekuatannya Buset dah Kalau kalian Kalau kalian gak apal Udah Ini game Susah cuy Karena kalian mesti ngapalin Key nya gitu cuy So ya Kita akan pindah lagi Kita pindah game Karena kelamaan disini ya Kita Pindah ke game Yang dulu gue pernah mainin juga Dan dulu sempet rame ya Namanya One Piece Open Seas Kita coba liat aja oke Ini dia temen-temen One Piece Open Seas Ini juga dulu Terkenal banget Gue bikin konten disini Banyak lumayan banyak ya Walaupun gue gak beli game Game pasnya apa-apa Temen-temen ya Oke Ini game One Piece sih Dan sekarang yang main Tinggal 15 orang bahkan Imagine Visitas sampai 37 Lumayan banyak ya Memang sih gak sebanyak Blok suit Cuman ya cukup banyak lah Terakhir tinggal main 15 orang doang Ya ampun Yaudah kita liat aja Gimana game nya Let's go Oke Oh my god Kalian bisa liat Ini udah grafiknya Jadul banget Animasi semua Jadul banget Karena emang ini Udah game lama banget Temen-temen ya Yap Dan tiba-tiba Gue dimana nih Gue gak tau anjir Gue jadi Marine by the way Alright Ya Jadi di game ini Itu dia beda Kayak di Blok suit gitu ya Jadi ini tuh agak beda Temen-temen ya Dimana kalau Blok suit itu kan Udah ada kayak Devil Fruit 1 Terus kita bisa pilih-pilih Key nya Tinggal kita pencet-pencet Nah Sedangkan disini cuy Semua Skill ya Semua fighting style Semua item pedang Apapun itu Itu semua masuk Inventory Kalian bisa liat Disini ada Rokushiki Gepo Tuh ya Kalau gue klik-klik Dia jadi Gepo Lalu ada Shigan Tuh Shigan kayak gitu Ada Suru bahkan Bisa teleport Tuh kayak gitu tuh ya Lalu ada Electro Ada Electro Ada Ryusoken Ini Ibejin gak guys Udah Electro Ryusoken Anjir Dua melee gak tuh Dua fighting style cuy Ada banyak disini Makan ada Ada Ini nih Blacklight juga Tuh Ada Blacklight Lalu Ini apaan ya Venomlock Boomlock Ini gue gak tau apaan ya Lalu ada Inferno Blade Ini pedang lumayan langka nih Inferno Blade Yo Inferno Slash Waduh Gila Flaming Slash Ya animasi jadul banget sih Cuman ya Ya ini game dulu Kayak begini guys Gimana ya Ini game dulu Dulu tuh kayak gini Dan ini Game Gampang banget Dapet Devil Fruitnya Karena waktu itu aja Di dalam satu pulau Kayak gini Kalau gak salah Ini pulau Ini pulau Iya gak sih Apa sih sana Sebelah sana Gue lupa Ya jadi Dalam satu pulau aja Itu bisa Penuh dengan Devil Fruit Anjir Orang pada buang-buangin Karena disini gaca Temen-temen ya Gacanya pake duit Gak ada pake bobak Ini game dulu Free to play Betapa Makanya gue gak ada Gak ada beli-beli game Pas apapun Ini The real One Piece game Dimana fun dulu ya Seru Gak ada game pas-game pasan Gak ada Petuin-petuinan Anjir Semuanya kalian dapet Barang-barang ini Kalian dapet dari Ngelawan-lawan Boss yang kayak tadi Pertama tuh Itu ternyata boss itu Cuman Gue skip Karena berisik banget Temen-temen ya Jadi Gue skip aja Gitu kan Ya jadi Tapi disini juga Jelek ya Gak ada terbang Apa ada terbang ya Gue lupa dah Gue lupa Disini setau gue Belum ada terbang Belum ada terbang Jadi Kita kalo mau pindah-pindah pulau Antara kita pake kapal Kalo gak ya kita Ya begini Gepo-gepo gini Eh iya bener Ini nih Ini nih Ini pulau Dimana kalian bisa Ngegaca Devil Fruit Dan Tumpah di pulau ini Dulu kalo kalian main ya Ini seluruh pulau Isinya Devil Fruit pak Jadi gak banyak banget Devil Fruitnya Dan Devil Fruitnya Aneh-aneh gitu guys Ada Apa nih Ini gue bantuin ya Tuh udah mati Gue bantuin bro Gue baik bro Nah ini nih Kalian bisa beli disini ya Tuh Pake duit Gak ada pilihan pake bobak Gak ada pilihan pake bobak Bahkan Disini gak ada Gak ada store gitu kan Ada store gak sih Gak ada trending adanya ya Ya gak ada Ada skill tuh Fishman Karate segala macem Tapi gak ada tuh Yang namanya Bobok-bobok gitu Gak ada pak Gak ada Gak ada Gak ada store Segala macem Jadi Ini bener-bener Free to play Dan ini dulu seru banget ya Sumpah dulu seru banget Sumpah gak bohong gue Oke Tadi gue dapet apa by the way Yummy-yummy-nomy Nah ini coba Gue makan ya lah Oh gue udah punya Devil Fruit gue apa cu Sumpah gue Gue gak tau Cara pake Devil Fruitnya Kayak gimana cuy Udah lupa gue cuy Ini Ini gue punya Devil Fruit ini Cuman gue gak tau Gimana cara aktifinnya ini Karena gue gak bisa makan ini cuy You already You already have this one Gitu kan Cannot eat fruit gitu Gue udah makan Devil Fruit Temen Gak ada Disini gue cek Apa gue yang salah Atau gimana Ya ya sudah lah ya Oke Ya ini dia untuk game One Piece Open Season Kapal keren juga tuh Kapal keren juga tuh Ya bahkan gue udah lupa Cara spawn kapal cu Disini kalian spawn kapal Setau gue Dimana spawn kapal ya Anjir gue udah lupa banget Sumpah Eh saran kita langsung aja Pindah Ke game berikutnya Game-game Game yang dulu Pernah gue mainin juga ya Let's go Oke The next game Raw Slayers Ini game Demon Slayer pertama Bener gak sih Kalau misalkan gue salah Kalian komen di bawah cuy Tapi setau gue Ini game Demon Slayer Yang pertama Salah satu yang paling pertama Paling gak Yang memulai ada game Demon Slayer di Roblox Ini salah satunya dia Raw Slayer Setau gue ada Raw Slayer Ada Demon Slayer RPG Ada Wisteria dulu kayaknya Tapi Wisteria kayaknya Udah agak lama sih Ini yang pertama banget ini Raw Slayer Setau gue ini yang pertama banget Ya Kalian bisa liat ini Aktifnya Udah tinggal 27 orang Udah tinggal 27 orang yang main game ini Tapi visitnya udah 30M lebih Oke sekarang kita ngeliat kayak gimana game-nya temen-temen Karena dulu gue game ini Gue grinding parah juga nih Tapi gue gak ada beli apa-apa juga sih Ya gak ada beli apa-apa Dulu gue grinding parah di game ini Coba kita liat aja kayak gimana oke Oh my god Gue kangen banget pak Gue kangen banget sama game ini temen-temen ya Oh my god Oh disini gue jadi demon Eh demon apa gak sih Enggak Mizunoto ya Demon Slayer gue Di akun satu lagi gue jadi demon Kalau gak salah Iya ini Wah kangen banget sih Kangen banget sih Iya ini Ini salah satu yang paling pertama nih Gue yakin banget Ini salah satu Game Demon Slayer Roblox Yang paling pertama ini Coba kalian komen di bawah sih Menurut kalian yang paling pertama ada di Roblox Game Demon Slayer tuh apa cuy Kalian komen aja Cuman setau gue nih Ini salah satu yang paling Paling utama Dan bagus banget Grafik kalian liat Untuk ukuran tahun 2019 Ini bagus banget Grafiknya guys Kalian liat Oh my god Tuh kita keluarin pedangnya pun Gue pake pedangnya Siapa ini Sinobu Eh bukan Sinobu Siapa ini ya Yang ini yang apa sih Kanroji Kanroji Iya gak sih Ini pedang Kanroji Bukan sih Iya jadi Game ini tuh Emang kayak begini temen-temen Ini lari pencet apa dah How to run men Cari lari pencet apa co Oh my god Gue gak bisa lari Imagine Bentar bentar Tuh ada kayak gini-giniannya cuy Lalu ada Bisa create party juga Ada Ada ini juga dong Ada inventory Ada ropes Tuh ya Ada body skills Nah ini skills-skills Ini cirin Oh ini dia nih Ini cirinnya Sekarang gue pakenya Abyssal shard ini Kalau gak salah nih Iya Eh iya gak sih Ini coba-coba Gue ekip deh Coba-coba ini Coba gue ekip ya Lalu Gue keluar gini Nah gue gak tau dah Gue gak tau apa yang berubah itu Iya tapi Ya kayak gitu lah Waduh skill-skillnya gila Kalian liat ya Keren banget gak sih Ini dulu gue main seru banget guys Sumpah guys Ini pertanyaan gue Lari pencet apa co How to run men Oh pencet Z Oh oke Iya iya Masih ada orang dong Disini dong Kita pukulin dia bisa gak Gak bisa Di bawah level 15 cuy Ajejir Numpah gue kangen banget men Gini Grafiknya untuk ukuran tahun 2019 Eh 2019 ya Ini udah bagus guys Walaupun kayak sekarang Jelas lebih bagus sih ya Dimana kayak udah Dipoken segala macem Gitu kan udah Udah bagus banget sekarang Si grafiknya sih Emang sih Cuman Still man Ini Ini dulu tuh Menurut gue salah satu Yang grafiknya bagus banget Kita coba Kita coba lawan dia nih Ini player kah? Oh gak ini strong demo player Oke Kita coba aja Kita X Hmm Mampus lo C U B Oh gila Masih bisa cuy Gue main gini Kalian nih kalian bisa liat combatnya lah Kaku banget gak sih Cuman dulu entah kenapa Rasanya tuh kayak Wih keren banget Gila bisa kayak gitu Cuman sekarang kalo diliat Iya kaku juga sih Combatnya kaku banget sih Combatnya kaku aja Cuman ya Ya sudah lah ya temen-temen ya Dan dulu setau gue Ini game ya Kalo kalian mau naik dari Mizunoto gitu Mau jadi kayak pilar segala macem ya Itu tuh Kalian mesti Mesti masuk ke dalam discordnya Terus ntar kayak ada turnamennya gitu cuy Mirip-mirip Shinobi Origin lah Game yang akan kita liat abis ini temen-temen ya Dimana itu Menurut gue Game Roblox Naruto Yang paling bagus Pak Paling bagus ya Sebelum adanya Yang namanya kayak Apa tuh Shinobi Life Atau Atau ya Shindo Shindo Life Terserah kalian mau nyebutin apa dah Itu namanya adalah Shinobi Origin Itu udah jadul banget sih Cuman ya Yaudah Sekarang kita akan liat ke game itu ya temen-temen ya Ini game ini Oke lah Kalo kalian masih mau main Masih bisa sih Cuman udah Udah liat game jelas lah ya Game-game yang udah gue sebutin Itu udah Kemungkinan besar Semua udah dead game sih Gue gak tau sih kalo misalkan Rose Lair ini masih update apa enggak Atau misalkan One Piece Open Season masih update apa enggak I don't know Tapi kemungkinan besar Mereka semua udah dead game Oke Sekarang kita ke Shinobi Origin Let's go Alright Ini dia temen-temen Shinobi Origin Kalian bisa liat Udah gak ada yang main guys 0 Literally 0 PC-nya sampe 13M tapi Dan ini di Created-nya 2019 Game-game 2019 Kebanyakan Game-game 2019 sih yang gue liat ya Ini Created 2019 Open Seas Malah 2018 Anjir Open Seas Imagine Lalu Anime Fighting 2019 juga Ya kebanyakan 2019 sih Sebelum ada Shinobi Life 2 ini Sebelum ada ini Rel Si Rel-rel ini ya Sebelum ya Ini pemainnya dikit juga Shinobi ya Sekarang Shinobi Life 2 Udah tinggal 6 ribuan playernya What Harusnya nih Dulu tuh kayak 30 ribuan Stabil 40 ribuan Terus turun lagi ke 15 ribuan Sekarang 6 ribuan Alright Ya Apakah kau menuju dead game Shinobi Life Tapi gak apa-apa Dia bentar lagi mau keluarkan Shinobi Life 3 Sama Rel Seas Rel Seas juga kan Bateranya mau keluar Jadi Emang udah di Hitung-hitung Kayaknya Masih rel-rel ini Temen-temen ya Shinobi Origin Jadi sebelum ada Sebelum ada ini Sebelum ada Shinobi Life 2 Nah ini Shinobi Origin The real Naruto game ya Dimana Kalau misalkan Kalian mau naik rank Misalkan dari genin Mau kecunin Itu kalian mesti Turnamen dan PVP Sama orang Sumpah Itu dulu susah banget Pak Dan itu kalian harus menang ya Gak harus Juara 1 Juara 2 Enggak pak Kalian harus menang Anjir Gue masih ada video-videonya Kalau kalian mau cek di Youtube gue Waktu gue lagi turnamen Untuk naik ranking gitu ya Masih ada Kalian coba cek aja Temen-temen ya Oke Let's go Sekarang kita akan Coba Masuk aja ke dalam ya Let's go Ya kalian bisa lihat Buy real scene And real facts Gila Bentar Bentar Ini kenapa karakter Gue mukanya begini Anjir What the heck Is this man Matanya begini Gak bisa diganti lagi What Sekarang gue tau Kenapa game ini mati Mati Karena emang udah gak di update Kalian bisa lihat Bahkan udah rusak Anjir semuanya Oke kita lihat Siopnya Oh my god Clan God Terakhir ternyata Uchiha guys Uchiha Akuma Jadi kalau kalian main Shindo Karena ada Akuma 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 tuh Nah itu dari sini cuy Akuma ya Oke Kita langsung aja Ini karena emang udah gak ada Yang main juga sih Jadi kayak Shinobi Battle Udah pasti gak akan ada orang Roleplay Oh gak bisa deh Setau gue ini Ini mesti masuk grup ini Mesti ada kayak aksesnya gitu cuy Kalian gak bisa main ini cuy Karena Dulu sempet diganti Dulu Shinobi Origin tuh Parah banget pak Dimana kalian kalau mau Naik ranket ya Naik rank Naik Kayaknya naik dari kayak Cunin Terus Jonin itu Kalian mesti bunuh orang Dan dapetin grip-grip gitu lah Mesti kayak dapetin Iket kepala mereka lah Headband mereka Kalian mesti dapet gitu Dengan cara Kalian bunuh dia Terus yaudah Kalian grip dia gitu Dapet nanti gitu temen-temen Nah itu Itu susah banget Cuma setau gue Itu sempet diganti ya Jadi lebih gampang Jadi makanya dibikin Kayak Shinobi Roleplay gini Dimana kalau Shinobi Roleplay Ya sistem yang kayak tadi Itu masih berlaku setau gue Sedangkan di yang baru ini Udah gak ada Udah gak ada yang kayak begitu lagi Alright Kita disini bisa pilih Village kita sendiri Cuy ya Kayak mirip-mirip Kayak si ini lah Mirip-mirip kayak Shindo lah Mirip-mirip Shinobi Life lah Ya Oh my god Kangen juga gue cuy Sama ginian cuy Gue udah jadi Akatsuki Disini guys Bisa liat tuh ya Jadi dia Udah item gini Terus udah gak pake headband Ini Ini gue udah masuk Akatsuki Ini setau gue nih Uh gila Gue kangen banget Pak sama game ini pak Sumpah Dan rank gue udah S plus Guys ya Damn Udah sangat GG cuy Nah disini kalian bisa lihat Ada live-nya nih Nah ini live-nya Kalo misalkan kalian Abis Kalian ngulang dari awal cuy Itu sama mirip Ini mirip-mirip kayak Rock Lineage lah Cuman bedanya ya Ini Naruto Udah gitu doang Temen-temen ya Cara pake pedang ini Coba tau ya Objet Objetnya nyerang Oke What is that man Oh gue tiba-tiba Pake Amaterasu gitu Oh gue pake Pake R Oke Z Oh top sage Oh my god Bisa top sage gitu Kalo C apa C apa Oh C aktifin Aktifin saringan Oh my god Kalian bisa liat matanya Walaupun Udah ancor gini ya Dulu tuh keliatan loh Ada matanya tuh Matanya berubah jadi saringan Kalo kalian aktifin C Dia jadi saringan Tuh sekarang enggak kan Kalo gue aktifin C Tuh jadi saringan gitu Keren banget anjir Sumpah keren Ini game keren sih dulu Temen-temen ya Karena karena udah gak di update Jadi kayak begini gitu Sayang banget Emang udah gak ada yang main juga gitu Nol anjir Jadi ini terakhir Gue doang yang main Abis itu kayaknya Udah gak akan ada yang main lagi sih Tapi kalo kalian main Kalo kalian mau main ya Gue akan taruh semua Link game game yang tadi gue mainin Semua di deskripsi Kalian bisa cek aja oke Bayangin di game Di game Naruto Ada Ichigo guys disini guys Look Ada Ichigo Gue bakar ya Amaterasu Mampus loh Bah gila loh Kebakar loh Amaterasu gue coy Gila Ini kalo C nya gue tahan Setau gue jadi Ini gak sih Eh gue lupa gimana ya Gimana cara 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 Manggekyo Saringan ya Setau gue Gue udah Manggekyo Saringan ya nih Oh H Oh Kamui Oh Ada Kamui Gue disini cuy Ada Kamui Bayangin ya sih Ada Kamui Bisa nyerang-nyerang disini Oh my god Kabur Ah sakit cuy Oh my god Oh my god Oh my god No Kabur 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 Pecet ini dulu Kalo gak salah farming ini Eh gimana sih Cara ngisi cakrannya Gimana gue udah lupa Imagine Imagine Wah sumpah Gue udah lupa pak Ini padahal kalian sebenernya bisa kayak manjat-manjat ke atas pohon gitu loh Mirip-mirip kayak Shinobi gitu loh Cuman gue udah lupa gimana cara manjatnya ya Udah gak inget gue coy Sumpah coy Udah lama banget guys Maklum lah ya Udah lama banget gitu Oh pencet X Oh gue masih inget gue coy Imagine lu Gue bisa naik-naik kayak gini Ini cikal bakal dari Shindo tuh ini guys ya Jadi biar kalian tau aja sih Kalian para pemain Shindo dulu Nah dulu tuh dari game ini gitu So ya Kayaknya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini udah cukup lama lah ya Kita bernostalgia Ngeliat game-game jadul kayak gini gitu kan Saringan Eh kok gue gak bisa aktifin Saringan Oh yoi Miss tau gue tuh Gue udah Udah ini dah Apa sih Udah menggekyo gue coy Dimana ya liatnya Gue lupa banget loh Wah gamenya udah rusak banget guys ini guys Gue udah gak rekomen main sih Liat bahkan gue udah gak bisa ekip-ekip kayak gini coy Ya ini game udah rusak sih Makanya udah gak ada yang main lagi temen-temen ya So ya Kayaknya video kita cukup sampai sini aja ya Cukup bernostalgia-nya ya Udah lumayan Lumayan lama lah video kita kali ini ya Ya kalau misalkan kalian mau main Semua gamenya akan gue taruh di deskripsi Ya Terserah kalian mau coba apa enggak Tapi ya dulu Game-game itu tuh Menurut gue Game-game terbaik di Roblox saat itu cuy Game anime terbaik di Roblox saat itu ya Game-game ini semua Yang tadi gue mainin temen-temen ya So ya Thank you Buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir Like juga yang gak suka video ini Dislike kalau kalian gak suka video ini Subscribe yang mau Gak usah di subscribe juga gak apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Masuk kamu aja dulu Cew Baby, baby, run Baby, baby, run No, I won't run Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax